Di tengah lesunya kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Imadi Urib kembali turun ke bawah dan menyebar bantuan program aspirasi pertanian di Kabupaten Badung tahun 2020 senilai total Rp1,202 miliar. Seluruh bantuan alat dan mesin pertanian, Al-Sintan beserta Bibit Sapi Bali Betina, produktif pilihan yang sudah siap kawin, diserahkan secara simbolis oleh Imadi Urib bersama Ketua Komisi 1 DPRD Badung, Ikhwayan Regep yang dipusatkan di Banjar Batursari, lingkungan tengah Lukluk Mengwi Badung. Dalam kesempatan tersebut, hadir Ketua Ganti Badung Inyoman Bagiane beserta Perwakilan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali dan Kabupaten Badung bersama para kelompok penerima bantuan. Kegiatan tersebut menerapkan protokol kesehatan prokes yang ketat. Rincian bantuan yang dikucurkan Ketua DPP PDI Perjuangan yang kali ini membidangi pertanian dan lingkungan hidup tersebut berupa bantuan untuk dua kelompok ternak sebanyak 24 ekor bibit sapi bali produktif senilai total Rp192 juta untuk menjaga populasi sapi bali yang harus terus dijaga pemurniannya. Diserahkan pula Al-Sintan berupa 7 unit hand tractor singkal senilai total Rp210 juta, 6 unit power tracer multiguna senilai total Rp150 juta, 6 unit kaltifator senilai total Rp60 juta, 7 unit pompa air senilai total Rp175 juta, dan 4 unit hand sprayer senilai Rp4 juta. Sebagai salah satu penerima bantuan, PKC Subak Lukluk sekaligus Ketua Panitia Igedeyadnya menyatakan Madeurib banyak membantu para petani dan peternak di Badung. Ketua Kelompok Sapi Tulus Rahayu Ide Bagus Putu Eka Suarjaya berterima kasih atas bantuan Madeurib. Bantuan tersebut diharapkan bisa ikut menjaga kelestarian sapi bali agar tidak punah. Generasi muda harus ikut melestarikan dengan mengembangkan ternak sapi bali. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang kami sudah terima dari Bapak Imadeurib dan Bapak Iwayan Regep. Tujuan kami membentuk kelompok ini biar sampi bali biar tidak punah. Woyan Regep, anggota DPRD Badung dari Praksi PDI Perjuangan menyambut positif perhatian dan bantuan dari Madeurib. Bantuan ini merupakan suatu kebanggaan mempunyai wakil rakyat seperti Madeurib di pusat yang sudah terbukti nyata berbuat banyak untuk masyarakat, khususnya para petani dan peternak. Madeurib terus mengajak semua pihak, mengajakkan dan melestarikan pertanian dari Subak Basah sampai Subak Abian karena sektor pertanian telah memberi kontribusi yang sangat besar. Jadi sektor pertanian kita ini sudah berkali-kali sebagai dewa penyelamat ekonomi bali ini. Ketika bom terjadi, orang juga lari ke sektor pertanian. Hari ini kita dihadapkan kepada COVID-19. Kemana teman-teman yang bekerja perusahaan? Yaitu lagi masuk ke sektor pertanian. Nah, maka itu mari kita berjuang bersama-sama untuk bagaimana mengajakkan, yaitu melestarikan, terutama Subak yang kita miliki. Bersama Wayan Regap, Madeurib berkomitmen untuk terus membangun sektor pertanian, khususnya di Badung Utara, agar lebih tangguh lagi sebagai kawasan penyangka pangan. Indrawan Bali TV